selamat menikmati sudah di UBL jadi menggunakan Mi Flash ataupun GFL ada tool khusus buat teman saya yaitu Iwan Zadat tapi kali ini saya bikinkan tutorial flashing menggunakan tool khusus mode IDL kenapa saat kita downgrade dari Android 12 ini Mi i3 ini sudah Android 12 kita lihat versi Androidnya ini sudah 12 sedangkan Mi i12 ini mengadopsi Android 11 jadi metode rename saya lihat di group itu banyak mengalami hang logo banyak yang kapok menggunakan metode rename karena metode rename itu ditujukan buat yang versi Androidnya masih sama yaitu Android 11 ke Android 11 walaupun Mi i-nya beda versi ataupun Mi i12 ke 12 itu mau Mi i13 ke Mi i12 kalau masih sama-sama Androidnya tidak akan terjadi masalah tapi saat downgrade beda versi Android itu saya pernah mengalami di Redmi Note 5 walaupun flashing via TWRP ini tetap masih bermasalah yaitu saat di reboot ini dia kayak blank gitu seperti itu saya lihat di bahkan di Poco X3 pun banyak mengalami seperti itu karena menggunakan metode rename jadi saya bikin tutorial ini supaya teman-teman yang punya Xiaomi Redmi Note 10 saya selesai untuk unlock bootloader jika terlanjut sudah hang logo ini saya bikin tutorial menggunakan unlock tool mode IDL mode IDL sendiri jika belum unlock bootloader otomatis kan teman-teman ini harus membongkar casing sebenarnya ada tool khusus seperti lainnya di service center yaitu ada namanya fastputo IDL cuma softwarenya pun kita harus membeli tapi biarnya pun sebenarnya murah ya kalau untuk fastputo IDL sendiri kalau tidak salah hanya menghabiskan Rp20.000 daripada kita beresiko memecahkan casing seperti ini karena HP model sekarang ini casingnya pakai kaca semua tempered glass ataupun gorilla glass jadi kalau teman-teman yang sudah terlanjur belum UBL tapi HPnya terlanjur bootloop bisa menggunakan tutorial ini bahan-bahannya pun sebenarnya simple ya tanda-tanda HP yang sudah di unlock bootloader atau belum ini biasanya kita lihat di opsi pengembang di setelan tambahan dan opsi pengembang kita lihat ini membuka kunci OM nya pun sudah tidak bisa di klik tanda kalau HPnya sudah di unlock bootloader disini pun ada status unlocknya sudah terbuka jadi teman-teman kalau punya HP Xiaomi terbaru disarankan untuk melakukan unlock bootloader karena di service center sebenarnya ada yang menerima garansi atau enggak cuman kalau mau ke garansi sebenarnya gampang sih cukup-cukup di lock bootloader saja ini sudah mengembalikan garansinya lagi kalau sudah di OBL seperti ini ini enggak ada masalah saat kita sudah HPnya terjadi bootloop ataupun blank kalau yang sebelum terjadi seperti itu maka kalau sudah terlanjur ya sepertinya jadi terlanjur blank HPnya belum di unlock bootloader mau enggak mau kita mulakan flashing mode IDL bongkar casing ataupun kita membayar Rp20.000 untuk masuk ke mode IDL bahan-bahannya pun sebenarnya simpel ya saya siapkan bahan-bahannya kita lihat di laptop disini adanya ada driver Qualcomm keyloader 32 bit ataupun 64 bit ini sesuaikan dengan tool kalian masing-masing ataupun Windows kalian jika Windows kalian 64 bit maka cukup install yang 64 bit cuman disarankan kalau kalian pakai Windows 10 atau Windows 11 ini untuk mendisable driver signature kebanyakan yang laptop-laptop terbaru ini kalau ada board device-nya ini terkunci jadi tidak bisa melakukan test mode seperti ini ini pojok saya ada test mode sebenarnya kelihatan terlihat ini ada test mode ini kalau sudah disable driver signature biasanya driver ini saat di install ini sudah langsung dia apa namanya langsung untuk mendisable driver signature secara otomatis cuman buat teman-teman yang baru pertama insta pertama kali memang dianjurkan untuk mendisable driver signature bisa yang temporari ataupun yang permanen caranya pun gampang kita cukup masuk automatikan HP masuk ke mode fastboot kita tahan daya mati matikan pencet power dan volume bawah seperti ini sampai muncul logo fastboot ini sudah muncul logo fastboot oh ya teman-teman saya lupa bilang kalau teman-teman mau di custom room jika posisi MI A13 itu tidak bisa langsung menginstall custom room basis OSP karena rata-rata custom room yang terbaru sekarang ini masih mengadopsi firmware Android 11 mau yang MI A11 atau MI A12 ini rata-rata masih andernya Android 11 custom room yang terbaru jadi kalau kalian memaksa dari Android 12 MI A13 ini mungkin hanya mentok logo saja saat itu kita buka toolnya yang namanya unlock tool kita buka ini saya tunjukkan buat teman-teman yang sudah di unlock bootloader menggunakan flashing mode IDL tapi kalau yang belum bootloader nanti bisa Jabir saya supaya saya sewakan untuk yang fastboot IDL nya cukup bayar Rp20.000 ini bisa langsung masuk ke mode IDL kita tunggu karena toolnya ini pun harus online tidak offline seperti lainnya GFL kemarin kita tampil menunggu toolnya terbuka kita loading refresh maklum laptop tua kita refresh sampai toolnya terbuka ini toolnya sudah terbuka kita tunggu sampai tombol loginnya ini sudah kita tinggal klik login jadi teman-teman yang belum punya akun unlock toolnya karena ini pakai lisensi otomatis teman-teman juga harus mengaktifasinya tapi kalau teman-teman yang tidak punya aktifasinya bisa diaktifasi di saya ini buat device-device terbaru atau device lama menggunakan tool ini sangat mudah sekali kita tinggal klik login kita tunggu HP nya masih tetap posisi fastboot mode kalau MI i13 ini tulisannya hanya fastboot saja yang tidak ada logo kelinci atau MI bunny ini tunggu sampai ini terbuka tunggu sebentar ini rom format degeja atau namanya rom fastboot yang sudah saya ekstrak kita lihat isinya seperti inilah isinya isinya ada file banyak sekali ini kalau kita menggunakan metode rename ini ada beberapa file yang tidak masuk karena tidak se-complete file rom fastboot ataupun rom.tgz ini sudah kita tinggal pilih yang Qualcomm ini yang HP nya sudah di unlock boot loader otomatis kita bisa masuk mode IDL kita pilih yang ada Snapdragon Qualcomm disini ada reboot IDL pilih yang fastboot IDL Xiaomi Unlocked yang sudah di OBL ya otomatis HP nya akan masuk mode IDL jika masuk mode IDL disini sudah ada langsung muncul Qualcomm HS Keyloader 908 ini jika laptop nya sudah di disable driver signature jadi tinggal kita ambil disini ada klik folder sekali kita arahkan dimana teman-teman menyimpan file rom yang sudah di ekstrak tadi saya taruh di bahan namanya Mujito Mujito Sunni sebenarnya sama pilih sampai folder image image terbuka klik ini kan gak ada apa-apa kita klik load akan muncul seperti ini ya banyak sekali partisinya karena ini partisi UFS makanya banyak ada LUN 5 LUN 4 LUN 3 sampai LUN 1 LUN 0 pun ada ini karena sudah pakai UFS berbeda dengan MMC kemudian disini kalau mau lebih mudahnya kita klik yang MI aja bisa Qualcomm juga bisa kita pilih server pun bisa kita pilih server kita pilih brandnya ini pilih Xiaomi disini tunggu sebentar dia meng-load kalau ini gak muncul buat teman-teman yang mungkin koneksinya lambat ini baru muncul kita pilih Xiaomi Redmi Note 10 ini ada Mujito Sunni sebenarnya sama seperti ini kita tinggal pilih Flash seperti ini Flash tinggal menunggu HPnya proses flashing downgrade ke MIUI 12 saya kemarin pakai MIUI 1204 ini proses out karena HP terbaru Xiaomi murah tetap menggunakan out auto reset sebutannya tapi untuk beberapa device ini tidak support dengan tool ini tunggu ini koneksinya loh ini gara-gara putus koneksi kita lihat gambar bumi karena wifi-nya mati ya kita coba lagi kita sambungkan tadi mati wifi-nya ini sudah koneksi lagi kita coba lagi Flash lagi ini out kosong ini out oke semua sudah oke kita tinggal kita lihat ini proses jalan flashing MIUI 12 atau sebutannya downgrade ini berlaku buat HP yang terlanjur bootloop ataupun blank kita tinggal tunggu sampai selesai ini proses installnya mungkin beberapa waktunya ini pun beragam kalau laptop kalian speknya bagus mungkin agak cepat berhubung spek laptop saya jadul ya harus nunggu ya seperti ini ini jangan lupa siapin copy sambil nunggu ini proses rating super EMG super EMG kalau dulu di Redmi Note 5 ini sebutannya adalah vendor sistem caca ini dijadikan satu jadi super EMG berbeda saat Redmi Note 5 dan kawan-kawan ini masih di pecah-pecah kalau ini sudah jadikan satu makanya file-nya pun sebesar 5,4 GB gede sekali ya ini rawan gagal kalau install super EMG moga-moga tidak gagal teman-teman jadi banyak berdoa semoga kenapa-napa ingat perlu hati-hati saat menginstall mode ideal seperti ini karena apa ya begitulah ada yang rawan matot maklum UFS ini sama halnya dengan EMC kalau lagi apesnya mungkin kadang langsung kena UFS ataupun EMC cuman kalau metode seperti ini insyaallah aman dan teman-teman tidak akan mengalami masalah berbeda dengan metode rename kalau rename berbeda versi Androidnya kalau mengenai itu tidak masalah jadi layaknya kalau 11 ke 12 metode rename itu yang paling tepat cuman kalau yang don't click seperti ini metode rename ini sangat tidak dihancurkan memang bisa ada sebagian yang tidak ada masalah tapi rata-rata yang device-device memakai yang tipe UFS ini banyak sekali mengalami masalah dengan metode rename ada aja yang blank ada yang bentuk logo kemarin saya sempat remote POCO X3 ada yang sampai POCO F2 kalau tidak salah Redmi Note 9 Pro itu pun sama kasusnya di downgrade menggunakan metode rename malah jadi mentok logo otomatis dia harus menggunakan tool khusus lagi tidak bisa menggunakan tool ini keluar duit lagi kalau sudah seperti itu memang kalau teman-teman yang dekat dengan service center bisa ke service center nah kalau ke service center ini beragam ya ada yang suruh bayar ada yang gratis karena ini hanya sekedar flashing berbeda dengan saat kalian lupa pola akun Mi itu tetap di kenakan biaya di service center kalau tidak salah teman saya bocoran ini 120 ribu kalau di service center lupa akun Mi ataupun lupa Mi Cloud nya karena itu katanya teman itu sudah masuk human error atau kesalahan pengguna jadi teman-teman kalau punya akun Mi disarankan untuk mengingat jangan sampai lupa walaupun di service center ini tetap suruh bayar kalau downgrade seperti ini kemarin ada yang kena 100 ribu ada yang ketanya gratis nggak tahu saya bingung pakai sistemnya service center Xiaomi ada ada aja masa nggak merata ya kadang gratis kadang bayar kalau ketahuan bayar kan ya bisa lewat dari rumah bisa di remote seperti ini ini sebenarnya kalau toolnya ini bisa di remote ke laptop teman-teman jadi tinggal teman-teman bayar itu pun sama halnya dengan kalian datang ke service center ya kalau dekat kalau jauh kan sudah rugi pendaraan suruh bayar lagi repot banget Xiaomi ya 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 ini sudah jalan berapa menit ya lumayan ya baru satu partisi saja lama karena dikarenakan partisi ini yang partisi paling gede lainnya paling kecil-kecil sekali but-but-but selesai berbeda dengan partisi ini lama sekali kita lihat partisi ini 96% dia langsung masuk ke 76% ini adalah pembagian dia mengambil berapa ya intinya ini 2 per 3 dari bagian flashing ini sendiri kita lihat yang lain cepat sekali ya user data saja rescue dan kawan-kawan ini cepat sekali kita lihat partisi rescue metadata ini tidak ada di partisi rom zip ataupun sebutannya rom yang masih apa itu pilot.pin kalau rom terbaru atau rom yang bisa metode rename ini banyak sekali yang tidak ada di rom itu kalau di rom tgz ini sekali komplit jadi hp yang putlum bentuk lagu go ini bisa di flashing menggunakan tool ini unlock tool versi terbaru kalau yang versi lama belum bisa ya tapi teman-teman bisa aktifasi di saya ataupun bisa meminjam remote laptopnya menggunakan unlock tool ini kita lihat proses flashing nya ini biasanya nanti hp nya akan merebut sendiri tanpa kita merebut-rebut menyalakan power nya tunggu setelah 2 memang tadi kayak lamanya kalau tidak salah di super EMG doang ya sisanya ini cepat sekali yang saya bikin penasaran untuk Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 Pro ini dia pakai sistem dual slot layaknya Redmi Note 10 atau tidak biasanya kalau dual slot ini makin gede isinya ya jadi kalau kita flashing nya pun itu akan lama juga berbeda saat cuma partisi nya single ini lebih cepat flashing nya kita lihat ini rebooting hp nya ini sudah selesai kita tinggal menyal oh ini nyala sendiri kan ini logonya pun berbeda sudah Redmi Android biasanya kan tadi cuma logo kotak aja ini teman-teman buat yang sudah di onload loader di atas ini ada gembok kecil ini kalau teman-teman sudah unlock bootloader cuma saya bikin tutorial ini buat teman-teman yang terlanjur hang logo ataupun blank ataupun teman-teman yang mau cari aman daripada nanti hp nya kalau terlanjur blank kan lumayan bisa dibuat pengalaman gak bootload gak gandeng katanya seperti itu kita tunggu menunggu ini masih logo ini logo Redmi belum ada penentuan ini berhasil masuk ke home screen atau enggak biasanya kalau masuk ke home screen ini logonya MIUI ini masih Redmi seperti ini belum ada tanda-tanda berhasil ataupun gagal kalau flashing nya sudah berhasil mungkin insya Allah nanti gak ada masalah tinggal tunggu masih Redmi aja mendebarkan ini kalau sudah ada logo MIUI seperti ini otomatis tutorial ini sukses untuk kalian terapkan untuk yang hp nya blank ataupun mentok logo ini tidak berlaku buat yang 10 saja ya teman-teman kalau yang ada masalah di Xiaomi Redmi apa ataupun Xiaomi si terbaru bisa hubungi saya mending di remote laptop nya untuk di flash kalau sudah terlanjur bootloop mau itu yang seri lama ataupun seri terbaru sekalipun itu bisa saya remote dengan biaya yang sangat terjangkau mungkin cukup sekian tutorial dari saya apabila ada kesalahan atau kekurangan di tutorial mohon kritik sarannya mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati